Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Miss Titi Semoga kalian semua dan keluarga dalam keadaan sehat ya Wow, kali ini video apa ya yang Miss Titi buat? Hmm, kali ini Miss Titi mau kasih cara Kalau kita misalkan mau menghias figura Nah, kali ini kalian memang akan menghias figura foto yang terbuat dari karton Nah, di tas lesson kit kalian itu sudah disediakan bahan-bahannya ya Nah ya, diantaranya ada figura foto ini ya yang terbuat dari karton Jangan lupa nanti bagian yang atasnya itu yang ada lubangnya ya Nah, ini atas yang ada lubangnya, bawah yang tidak berlubang Untuk apa sih lubangnya? Lubangnya nanti untuk memasukkan fotonya ya Ini dari kartonnya, figuranya sudah Miss Titi buatkan Lalu menghiasnya pakai apa? Menghiasnya pakai kerang dan pasir Nah, mungkin diantara kalian ada yang mendapatkan pasirnya itu berwarna biru It's okay, nggak apa-apa Jadi pasirnya itu bisa putih, bisa biru Nah, Miss Titi memang kemarin itu menyediakan ada yang mendapat warna putih, ada yang mendapat warna biru ya Oke, selain itu, selain tadi ada figura kerang dan pasir, juga ada lem, ini lem fog Nah, ini nanti fungsinya supaya nanti bahan-bahan yang akan kita pakai untuk menghias bisa menempel di kartonnya Oke, ada 4 jenis yang sudah disediakan, disertakan dalam tas lesson kit kalian Nah, ini bahan-bahan yang perlu kalian sediakan di rumah Di antaranya ada kertas Nah, kertas ini nanti untuk menadahi atau tempat pasir Supaya pasirnya nanti tidak jatuh kemana-mana ya Untuk menampung pasirnya Kemudian ada peniti Nah, penitinya buat apa? Penitinya nanti buat melubangi lem fogsnya Supaya lem fogsnya itu lubangnya kecil saja, jangan terlalu besar Kalau terlalu besar nanti kita akan menghias Supaya menghiasannya bisa lebih detail, kecil-kecil Maka lubangnya kecil saja dari peniti Bisa nanti ditusuk 2 hingga 3 kali ya Jangan menggunakan gunting Kalau nanti menggunakan gunting Lebar lubangnya terlalu besar Maka lemnya akan terlalu besar juga Yang keluar hiasannya tidak bisa terlalu detail Oke ya, kita mulai saja ya Oke Baik, sekarang kita mulai akan membuat lubang di lem ini ya Mesti mau coba beberapa lubang Ya oke, jangan terlalu besar Ini mesti punya jarum agak besar Supaya 1 kali tusukan saja Oke Nanti kalau dirasa kurang besar Lem yang keluar Boleh ditambahkan tusukan dari jarum ya Oke, kita keluarkan dulu lemnya Tambahin lagi aja Oke, ini yang pertama kalian lakukan Memberi alas dengan apa pasir ya Ini dikasih lem dulu Gak apa-apa, tangan kalian langsung mengoles Oke Ini sudah ya Dikasih lem Seluruh bagiannya dikasih lem dulu ya Yang rata ya nak Memberikan lemnya yang rata Nanti bagian yang kena lem ini Akan kita beri pasir Oke Oke Oke, sudah Kita kasih pasir dulu ya Oh ya, ini tadi ngasih pasirnya di atas kertas Supaya tidak mengotori Lantai kalian Tertampung Jadi nanti kalau ada pasir yang jatuh Bisa tertampung di kertas Oke, sekarang ini ya Diberi pasir dulu Nah Figura kita sudah Beralaskan pasir Sekarang kita tinggal Menghiasnya dengan kerang Oke Kita bersihkan dulu ya Pasir yang ada di kertas ini Baik Sekarang kita akan menghias Dengan kerang ya Oke Jangan lupa dikasih lem dulu Kemudian Diberi hiasan Nah Sekarang Siti mau menghiasnya dulu Pakai kerang Anak-anak Ketika membuat Hiasan Figura ini Harus sabar Karena pada dasarnya Pelajaran keterampilan itu Mengasah Kesabaran kalian ya Dinikmati aja Tidak usah terburu-buru Lakukan dengan sabar Pasti nanti hasilnya bisa memuaskan Oke Oh iya Yang mesti contohkan ini Hanya sederhana ya Kalian boleh membuatnya Lebih bagus Dari yang mesti dicontohkan Siti percaya Kalian hasilnya nanti Lebih cantik-cantik Lebih keren Kerang yang besar Nah iya Nah ini baru satu hiasan di bagian pojok Nanti kita bisa menghiasnya di bagian yang lain Oke ini sederhana yang bisa dicontohkan ya Jadi nanti kalian bisa membuatnya lebih dari ini Nanti setelah kalian membuat Di foto kemudian di upload di google classroom Jadi nanti saat kalian membuat juga di foto Minimal fotonya ada tiga Sebelum proses kemudian hasilnya Oh iya tadi saran dari Miss Titi Untuk melubangi plastik lem foxnya Kalian boleh menggunakan gunting Asalkan kalian bisa mengira-ngira Kalau lubangnya itu kecil ya Seandainya kalian misalkan mau melubangi Pakai jarum terlalu riskan Misalkan aku takut nanti ketusuk Miss Boleh pakai gunting tapi kecil aja ya Baik ini anak-anak hasil minimalis Yang Miss Titi buat ya Kalian buat yang lebih kreatif lagi ya Nah nanti kalau sudah Baik anak-anak Jika nanti kalian sudah berhasil menghias Menggunakan pasir dan kerang Figura foto ini Bisa kalian gunakan ya Tempelkan foto kalian yang berukuran 1R Ini sepertinya ukuran 1R ya Bisa dimasukkan di bagian atasnya Oke nanti dimasukkan foto kalian disini Boleh foto kalian atau keluarga Begitu nanti ditaruh di meja belajar Baik demikian Cara menghias Figura foto Menggunakan pasir dan kerang Semoga bermanfaat Selamat praktik di rumah Kerjakan dengan sabar Yang pelatih Ya supaya hasilnya bisa memuaskan Ya salam sehat dari Miss Titi Salam untuk keluarga kalian Sampai jumpa di lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya